Maka apabila ada orang diantara kalian yang bermimpi buruk, maka gak usah takut Rasulullah mengajarkan apabila ada orang diantara kalian bermimpi buruk Ia meludah ke sebelah kiri tiga kali, cuman gak usah dikeluarkan Kemudian mengucapkan Abu Salamah sahabat Rasulullah yang mempraktekkan hadith ini Ia mengatakan dahulu ketika aku bermimpi buruk, aku sedih, aku takut Tapi setelah mempraktekkan hadith Rasulullah ini, dikatakan Aku tidak pedulikan lagi tentang mimpi buruk